Halo guys, ini ada dua alat yang sudah saya dapatkan dari online ya kalau yang ini harganya Rp28.500 sudah termasuk biaya kirim kalau yang ini Rp35.000 termasuk ongkos kirim ya, CUD dan alat ini akan saya coba gabungkan ya, agar saya tidak capek-capek setiap pagi dan sore selalu menghidupkan atau mematikan saklar ya karena ini untuk taman, untuk halaman, ya tidak repot jadi kita tidak kepikiran, wah sudah dimatikan atau belum, sudah dinyalakan atau belum ya dengan penggabungan ini biar secara otomatis nyala sendiri ya pada saat malam hari dan pada saat siang dia mati sendiri oke, kita langsung saja yang pertama kita buka dulu, ini yang otomatis ya kita songkel saja di atas sahabat nah, bentuknya kayak gini ini nanti, ini yang kita ambil ini yang kita ambil sama sensornya ini kalau mungkin agar tidak ribet ini kabel ini kita potong kemudian disini kita kasih tutup ya itu biar tidak ribet kita bikin box lagi ini kita biarin aja begini posisinya ya tinggal ini kita potong saja disini kita potong juga ya jadi kita potong disini ini kita potong ya kita buang kemudian yang ini tutupnya ini kita buang juga ini kita kasih tutup kita kasih tutup pakai apalah yang kira-kira aman air tidak masuk ya kalau ada persikan air kalau ada hujan air tidak masuk ke sini sehingga alat ini tidak rusak kita tutup ini kita potong disini oke untuk menyingkat waktu akan saya skip saja proses pemotongan ini ya kemudian menutup apa namanya ini rangkaiannya agar aman dari air sebenarnya untuk yang ini kita bisa pakai bekas botol atau apa ya untuk memasukkan ini alat ini ini sangat kecil sekali biar tidak ribet memotong disini ya dan kita harus nutup ini kita juga bisa menggunakan barang bekas yang pada dasarnya bisa menyimpan atau masukkan ini komponen ini oke guys tadi yang rencana saya mau potong ya printingnya ini sudah saya potong ini ujungnya ini bagian atas ya kemudian mau saya tutup begini ya nah begini jadi ini aman dari air gitu ya tapi disini saya kebetulan mendapatkan botol vitamin ini 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 sangat praktis sekali jadi teman-teman kalau mau mindah cari saja botol vitamin C ya kalau tidak salah ini vitamin C kita C min kalau tidak salah ya kita coba masukkan ternyata sangat pas ini alat yang ada di piting sensor ya saya ambil saya masukkan disini pas jadi sangat praktis banget tinggal pada tutupnya dikasih lubang untuk mengeluarkan kabel sama kabel input dan kabel output serta kabel sensor ya ini sangat pas sekali dan tinggal pada tutupnya ini kita kasih lubang disini untuk mengeluarkan kabel input output dan juga sensor ya jadi sangat bagus banget ini pas banget ya praktis oke kita lanjut pada sesi berikutnya yaitu melubangi tutupnya kemudian kita masukkan kabel-kabelnya serta kita solder ya disini saya skip saja dalam proses melubangi tutup tutup karena ini hal yang sangat mudah oke guys ini komponen yang tadi saya pindahkan dari dalam fitting sensor ke botol bekas vitamin pas banget dan alatnya sudah saya masukkan bisa kita lihat nah ini dia kabel sudah saya keluarkan semua ya dan untuk teman-teman jangan lupa kalau mengeluarkan kabel ini kasih kode output atau input sehingga nanti pada saat penyambungan tidak salah dan tidak berbahaya untuk komponen ini tidak mati kita masukkan pastikan nantinya kalau pada saat mau dipasang di luar ini sudah aman dari air dan ini yang diatasnya ini dikasih lem tembak atau apapun agar air tidak masuk untuk berikutnya mari kita tes apakah berhasil ini adalah LDR sensornya ini output ke lampu kita ke sini kemudian ini input ini stop kontak ke PLN kita langsung saja disini tadi ada 3 kabel yang ada di lampu ini ada 3 kabel yaitu kuning biru dan coklat sementara yang kuning adalah ground ini sudah saya potong biar tidak bingung dan yang kita pakai adalah yang biru dan yang coklat kita sambungkan ke output dari sensor ini bebas ini sahabat ya dibolak balik bisa sudah kita sambungkan sambungkan ini adalah menu juga PLN kita sambungan ke stacker oke sebelum kita tes kita pastikan dulu bahwa sambungan kabel ini sudah benar dan tidak terbalik sehingga tidak berbahaya ya sahabat ya out betul kalem kita ini input ke PLN kemudian ini adalah sensor kita ya LDR kita tes saja ya setting atau aman dari kita sentuh oke oke sahabat sebelum kita tes kita isolasi dulu biar kita yakin ya bahwa ini aman tidak berbahaya takutnya nanti tersentuh atau konsep bisa resiko kalau sudah kita isolasi baru kita tes mudahan berhasil oke sekarang sudah isolasi kita pastikan ya teman teman kalau mau menggabungkan antara fitting sensor dengan lampu taman begini ini komponen sensor ini yang out menuju lampu kita ini yang input ke listrik kita ke PLN dan ini adalah sensor oke kita sekarang tes sudah kita sambungkan dengan PLN kita tutup sensornya berhasil ya kita lihat lagi ini siang katakanlah kemudian kita ibaratkan malam bisa ya ya begitu sahabat ya ternyata berhasil dan barangkali teman-teman butuh tutorialnya bisa ikuti video saya ini terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like and subscribe agar saya tambah semangat untuk membuat konten-konten baru lagi sampai ketemu lagi di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih